Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel guys Jangan lupa untuk men-support channel kita Biar kita berkembang bareng-bareng Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga komen Plus durasi tontonnya Gue mohon guys Durasi tontonnya amankan ya guys Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga komen Cekidot, kira-kira aku mau ngapain Di video kali ini gue mau bikin gebrakan yang cukup Jarang gue lakukan Halo guys Gue mau cerita nih Ketika presiden mengumumkan bahwa di Indonesia Terdapat dua orang yang positif COVID-19 Lalu Gue sebagai guru Sebagai guru Dan setelah berapa bulan gue berada di kampung Gue berada di kampung sudah lama guys Jadi kegiatan sehari-harinya Ya sekarang Alhamdulillah sedang libur Karena baru aja bagi rapot Dan sekarang lagi menikmati masa libur Suasana pagi yang gue rasakan selama di rumah Setelah berbulan-bulan gue ada di rumah Jadi guys gue punya adik tiga Dan di kontak WA-nya gue namain adik pertama, adik kedua, dan adik ketiga Ketika adik-adik gue kepoin tentang story gue Dan ketika itu ada tiga-tiganya menonton Jadi ada deretannya adik pertama, adik kedua, dan adik ketiga Nah ngomong-ngomong adik ke yang gue tiga itu Biasanya mereka itu kalau bangun tidur itu pada telat guys Jadi biasanya gue nih yang duluan bangun tidurnya Jadi jarang nih gue dibangunin Jadi biasanya urutan bangun pertama Emak gue Kedua gue Dan gue hanya manto aja gitu Pas gue bangun Buka kunci Anak gadis dibangun kata emak gue Jadi gue ke dapur sama gue biasa Udah masak, udah anak nasi Dan gue cuma say hello Hey Madam, sorry Langsung geudu Setelah itu gue sholat Lalu tugas gue setelah gue sholat ngapain coba Ngebangunin adik gue yang ketiga Ngebangunin bapak gue Dan bapak gue itu loh guys Kalau mau dibangunin susahnya minta apa Kalau belum itu semua hording-hording gue bukain Dan keliatan bahwa di luar itu Bahwa di luar itu terang benderang Bapak gue gak bakalan bangun guys Jadi dia Dia itu menentukan sholat subuhnya Antara sudah terang benderang Dan itu mungkin emak gue udah berkali-kali ngebangunin dari dapur Entah aku suka setiap pagi itu Jadi suasananya itu ngebangun-bangunin orang Buat bangun tidur Udah gitu gue kan udah beres nih Bapak udah berhasil ngebangunin Adik gue udah berhasil Gantian nih ngebangunin adik gue yang kedua Dan adik gue yang pertama Dan lucunya itu guys Adik gue yang kedua Dan yang pertama itu Suka tidurnya di rumah orang Gimana nih ceritanya Jadi sementara sekarang lagi Ada virus Hama Penyakit Di sawah Dan mereka harus semuanya Terpuluh ke sawah Karena sedang apa guys Disini Sedang ada masa Nungguan piit Kalian tau nungguan piit itu Semacam burung Yang menurut gue burungnya itu Dengkak guys Kenapa dia dibilang dengkak Karena Ketika orang yang Nungguin burung itu Udah datang Bawa Apa ya Semacam nakut-nakuti Konjrang Dia gak takut loh guys Makanya gue bilang Gue nungguin burung Skiwi guys Kemarin mereka cerita nih Cerita nih sama gue Gimana nih ini Pannya sekarang Gak bisa nih Biarin begini aja Kayaknya ini Hamanya hamanya bulan Mei gitu kan Itu gue bilang Iya-iya aja gue bilang disitu Datang lagi mereka Datang lagi nih mereka Sore berikutnya Capek nih Kalau jadi petani kayak gini terus Bisa-bisa Ini Petaninya gak bisa makan-makan Nungguin burung untuk makan Sedangkan petaninya Gak bisa makan Gue dengerin aja Aspirasi mereka Aspirasi mereka Datang lah adik gue Yang ketiga Kita cerita-cerita nih Di sofa Biasa Kalau habis sholat Sholat Kalau habis sholat maghrib Ini suka Pada kumpul Di sofa Terus mereka nanti cerita-cerita Mak gue Ini datang Tadi ada gempa nih Masa gempa segitu gedenya Lo gak kedengeran Ya iyalah Gue gak kedengeran Karena gue Lagi mukul-mukulin Buat nampu-nampu-nampu-nampuin Burung Oke guys Segitu aja cerita dari gue Jangan lupa Di like Di subscribe Dan juga komen Kira-kira kalian menyimpulkan Gue lagi ngapain Oke